Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku tentunya kalian sudah Mengerjakan Soal yang Tadi sudah Bapak berikan Kali ini Kita akan membahas Soal-soal tersebut Mulai nomor 1 sampai nomor 15 Kita mulai saja Mulai soal nomor 1 Ini ada Ada Short message Namanya Tentunya kalian sudah membaca I am very sad to tell you that I have to leave you all For my higher education It has been my pleasure To work with all of you For a decade And I wish you only The best going forward Mungkin ada kata-kata disini yang Bisa saya tambahkan Untuk memahaminya Sad, sad itu sedih Kemudian Have to leave Have to ini artinya harus Jadi saya Harus meninggalkan kamu semua Have to leave you all for My higher Higher itu lebih tinggi, pendidikan yang lebih tinggi Jadi dia harus berhenti bekerja Karena Pendidikan yang lebih tinggi It has been my pleasure Saya sangat senang To work with all of you Bekerja dengan kamu Selama a decade Dekade itu 10 tahun And I wish you only The best going forward Ya Dan saya harap kamu Akan selalu mendapat yang Terbaik Ya Baik Pertanyaannya kita baca Nomor 1 The main purpose of the writer Writing the text Is to inform that she Blah 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 Jadi Tujuan utama Main purpose itu Tujuan utama Penulis menulis Text di atas adalah Untuk menginformasikan Bahwa dia A Will quit her job B Has just been fired Has just been dismissed Will take her postgraduate program Nah Yang paling tepat adalah Jawabannya apa? A Ya Will quit her job Ya Akan Berhenti bekerja Bukan karena B Has been Has just been fired Bukan karena Dipecat Tetapi karena dia Akan Melanjutkan Pendidikannya Jadi Tujuan utama adalah Untuk menginformasikan Bahwa dia akan Berhenti Bekerja Nah jawabannya ya Oke nomor 2 From the text We know that She wants to finish her study She has worked for 10 years She feel anxious of her recent job She wants to work in educational field Ya Ini sebenarnya soalnya Kalau kita lihat Kurang accept ya Kurang kecuali Jadi A Jawaban A B C Ini sebenarnya semua betul Nah yang paling salah Atau yang jawaban yang salah Sebenarnya jawaban D She wants to work in Educational field Jadi jawaban A B Dan C Ini sebenarnya betul semua Jadi Kurang kata Accept Ya Baik Kita lanjutkan Ke soal nomor 3 Tentunya kalian sudah membaca Teksnya Teksnya Ini adalah Pengumuman Dari sekolah Ya Tentang German placement test German itu Bahasa Jerman Placement itu penempatan Jadi tes penempatan Bahasa Jerman Jadi Ini adalah Pengumuman dari sekolah Yang berhubungan dengan Tes penempatan Kelas Bahasa Jerman Ya Sudah kalian baca Baik Kita lanjutkan Soal nomor 3 Atau mungkin ada yang Kata yang Belum kalian pahami Disini Inform Inform itu Diinformasikan Kindly be informed Diinformasikan Bahwa That Ya Di tengah ini Artinya bahwa German placement test Jadi penempatan Tes penempatan Bahasa Jerman For this semester Will take place Akan Berlangsung Pada itu Ya Dari Sabtu Tanggal 3 Jam 8 Sampai jam 10 You can sign up Sign up Ini mendaftar Artinya ya Mendaftar Registration Must be done Must be done Harus dilaksanakan Personally Jadi secara personal By the person Oleh orangnya sendiri Ya Tidak boleh berarti Mendaftarkan orang lain Who wishes To take the exam And not by Any other person Tidak boleh oleh Orang lain Ya Baik Nomor 3 What does the text Tell us about Text itu Berisi apa Ya Text itu adalah Berisi Tentang Yang paling tepat Apa disitu Ya A How to join The placement test Disitu Disebutkan Bahwa Untuk join Itu harus Mendaftar Kepada Bu Siapa itu Violeta Nah Dan keterangan Selanjutnya Paling tepat Adalah A Oke Nomor 4 From the text We know that Dari text itu Kita tahu Bahwa Kita tahu Bahwa Apa tadi Ah The test Will Be conducted Personally Test itu Akan Dilaksanakan Pribadi Salah ya Pendaftarannya Perbadi The placement test Less At 10 O'clock Ya Placement test Berakhir Pada jam 10 Ya Nah ini Ya Ini Juga Kurang kata Accept Ini Nomor 4 Ini Ya Jadi Nomor Soal Nomor 4 Itu Jawaban B Last At 10 O'clock Ini Betul Ya Akan Berakhir Jam 10 Ini Betul Ya Kemudian Jawaban C Mister Miss Maaf Miss Tom Fuhrid Is Responsible For The Program Ya Ini Miss Tom Fuhrid Ini Betul Ya Penanggung jawab Program Itu Students Can Represent Their Friends To Register Sesua Tidak Bisa Mewakili Temannya Untuk Mendaftar Ini Juga Betul Jadi Kalau Soal Ini Ditambah Accept Berarti Jawabannya A The Test Will Be Conducted Personally Ya Ini Jadi Kurang Accept Atau Kecuali Oke Nomor 5 Ya The Registration Must Be Done Personally The Underline What Is Similar To Registration Itu Ya Yang Di Garis Bawah Itu Sama Atau Sinonim Dengan Apa Enrollment Application Application Itu Apa Lamaran Ya Kemudian Orientation Orientasi Initation Ya Initation Ini Pengenalan Ini Yang Paling Tepat Adalah Apa Yang Artinya Ya A Enrollment Enrollment Mendaftar Ya Atau Pendaftaran Kalau Lamaran Ini Yang B Application Ini Lebih Bersifat Kelamaran Pekerjaan Biasanya Ya Oke Baik Kita Lanjutkan Nomor 6 Ini Ada Text Pengumuman Orlando International Airport Is Preparing For Hurricane Matthew We Antisipate That Our Airlines Will Suspend Flight Activity On Thursday Evening For The Safety Of Their Passengers And Staff Please Check With Your Airlines For Any Changes To Specific Flight Operation Nah Ini Coba Kita Lihat Soalnya What is The Announcement About Tentang Apa Pengumuman Itu Ya Penundaan Ya Penundaan Apa Tadi Penerbangan Karena Ada Hurricane Ya Hurricane Itu Badai Ya Badai Matthew Yang Paling Tepat Oke Kita Baca A The Probable Postponement Of The Commercial Flight On Thursday Evening Kemungkinan Penundaan Commercial Flight Ya Penerbangan Komersial Pada Dari Selasa Malam The Cancellation Of Commercial Flight Because Of Hurricane Ya Pembatalan Ini Pembatalan Pembatalan Penerbangan Komersial Karena Ada Badai Matthew C The Security Preparation Regarding To The Passenger Safety Security Preparation Persiapan Keamanan Berkaitan Dengan Keamanan Penumpang D The Adversary To Check The Airline Operation Procedure Saran Untuk Mengecek Atau Memeriksa Prosedur Operasi Penerbangan Yang Paling Tepat Apa Disini Ya Ini Ada Kata-kata Di Bawah Atau Kalimat Di Bawah Please Check With Your Airline Jadi Kita Disuruh Untuk Mengecek Kepada Airline Atau Perusahaan Penerbangan Yang Kita Gunakan Ya Tuh Berarti Ini Belum Tentu Adalah Pembatalan Yang Paling Tepat Adalah A Ya Oke Nomor Tujuh What Should The Passenger Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Penumpang Do After Reading The Announcement Setelah Membaca Pengumuman Itu Apa Tadi Please Check With Your Airline Berarti To Contact The Airline Menghubungi Perusahaan Penerbangan Untuk Mengetahui Status Penerbangan Ya Entah Jadi Ditunda Atau Tidak Itu Yang Paling Tepat Oke Kemudian Delapan From From The Text We Know That The Thursday Evening Flight Might Be Suspended Blah 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 Of Hurricane Matthew Dari Text Di Atas Bacaan Di Atas Kita Tahu Bahwa Pada Kamis Malam Penerbangan Mungkin Might Be Suspended Mungkin Ditunda Titik Titik Of Hurricane Matthew Kita Disuruh Untuk Mengisikan Kata Hubung Yang Tepat Disini Apa Nah Itu Adalah Sebab Akibat Jadi Kita Menggunakan Because Because Of Hurricane Matthew Because Of Ini Diikuti Oleh Kata Benda Jadi Tepat Yang Kalau Kita Gunakan Kata Because Because Of Hurricane Matthew Nah Kita Lanjutkan Soal Nomor 9 Soal Nomor 9 Disini Ada Ini Undangan Untangan Kepada Orang Tua Dari Sekolah Nah Ini Tentang Apa First Six Week Parent Meeting Ini Ada Undangan Kepada Orang Tua What Is The Purpose Of The Text Apa Tujuan Bacaan Itu To Invite Students Parents Are To Attend Parental Advisory Apa Tujuan Bacaan Itu To Invite Invite Ini Mengundang Students Parents Orang Tua Siswa Untuk Apa Untuk Kita Baca Satu Per Satu To Attend Parental Advisory Advisory Untuk Menghadiri Advisory Parental Advisory Adalah Nasihat Kepada Orang Tua Atau Bimbingan Kepada Orang Tua B To Get The School Test Information Untuk Mendapatkan Informasi Test Sekolah C To Share About The School Program Untuk Berbagi Tentang Program Sekolah Kemudian D To Discuss Children's Learning Progress Untuk Mendiskusikan Children's Learning Progress Ini Kemajuan Progress Ini Kemajuan Children's Learning Ini Berarti Belajar Siswa Kemajuan Belajar Siswa Baik Kita Lihat Sekali Lagi Text Kita Lihat Yang Paling Tepat Dengan Pertanyaan Yang Di Nomor Sembilan Yang Mana Kita Teliti Lagi Ya Ini Jawabannya Hampir Sama Jadi Kita Harus Jeli Sekali Dengan Bacaan Kalau Kita Membaca Atau Menentukan Jawabannya Berarti Yang Kalau A Itu Parental Advisory Itu Bagaimana Ya Mungkin Juga Jawabannya Tetapi Kalau Kita Lihat Disitu Ada Classroom Expectation Berarti Harapan Di Kelas Itu Harapan Di Kelas Itu Mungkin Itu Bukan Hanya Dari Sekolah Saja Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Adalah To Discuss The Children Learning Progress Jadi Selama 6 Minggu Jadi Ini First Six Week Parent Meeting Ini Berarti Pertemuan Orang Tua Pada 6 Minggu Pertama Jadi Istilahnya Laporan Kepada Orang Tua Tentang Perkembangan Anak Anak Jadi Yang Paling Tepat Jawaban D Kemudian Kita Lanjut Ke Nomor 10 What Does Parent Need To Do After Receiving The Invitation Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Orang Tua Setelah Menerima Undangan Tersebut Kita Lihat Di Sini Di Bawah Tulisan Without Children Present Ini Ada Tulisan Cut Here Jadi Dipotong Disini Dan Di Bawahnya Ada Pernyataan Orang Tua Apakah Dia akan Menghadiri Atau Tidak Berarti Yang Diharapkan Setelah Membaca Undangan Itu Adalah Fill In The Form Fill In Form Mengisi Formulir Itu If He Wants To Join The Program Jika Dia Ingin Mengikuti Acara Tersebut Yang A Submit The Completed Form Submit Menyerahkan Submit Itu Completed Form Formulir Yang Complete Ini Bukan Jawaban Yang Tepat Kemudian Say Report His Attendance To Whom It May Concern Melaporkan Kehadirannya Ini Belum Hadir Ini Masih Undangan Return The Invitation Form To The Home Room Teacher Mengembalikan Undangan Itu Ke Siapa Rumah Guru Ini Juga Tidak Jawaban Yang Tepat Yang Salah Yang Paling Tepat Adalah Jawaban B Fill In The Form Jadi Diisi Dulu Entah Itu Dia Akan Menghadiri Atau Tidak Ada Dua Pilihan Di Form Ini Baik Kita Lanjutkan 11 Ini Ada Bacaan Tentang Thomas Alpha Edison Tentunya Sudah Kalian Baca Tadi Kita Langsung Ke Soalnya What Is The Main Idea Of The Second Paragraf Ide Utama Atau Pikiran Utama Dari Paragraf Kedua Second Itu Kedua Kita Lihat Paragraf Kedua He Invited Many Devices That Curately Influence Life Around The World Including The Ponograph The Motion Picture Camera Dan Selanjutnya Itu Ya Nah Biasanya Kalau Kalian Ingin Mengetahui Ide Utama Atau Pikiran Utama Paragraf Itu Dilihat Kalimat Pertama Kalimat Pertama Itu Biasanya Menjiwai Seluruh Isi Paragraf Tersebut Nah Ini Kita Lihat Jawabannya Pilihannya Thomas Alva Edison Invented Many Useful Devices Ya Nah Ini Yang Paling Tepat Yang Sesuai Dengan Bacaan Itu Adalah Yang A Thomas Alva Edison Invented Many Useful Devices Thomas Alva Edison Invented Menemukan 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 Ini Ada Tambahan Ed Berarti Ini Lampau Atau Sudah Terjadi Many Useful Devices Alat Alat Yang Berguna Banyak Banyak Alat 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 Yang Berguna Jadi Begini Thomas Alva Edison Sudah Menemukan Banyak Alat Alat Yang Berguna Baik Kita Lanjutkan Dua Belas Blablabla He is Often Credited With The Creation Paragraph Two Ya Kita Lihat Paragraph Dua Ya Ini Di Kalimat Terakhir Ini Ya He is Often Credited With The Creation Of The First Industrial Research Labut Laboratory Ya Dia Sangat Dikenal Ya Atau Sering Dikenal Dengan Apa Creation Atau Kreasi Of The First Industrial Research Laboratory Jadi Laboratorium Penelitian Industri Pertama Jadi Ini Adalah Sebuah Frase Yang Induknya Di Laboratory Jadi Kalau Kalian Menerjemahkan Dari Belakang Dulu Laboratory Berarti Laboratorium Research Penelitian Industrial Industry Atau Yang Berhubungan Dengan Industri Kemudian The First Ini Adalah Pertama Jadi Dia Dikenal Dengan Apa Penemu Laboratorium Penelitian Industri Pertama Oke The Underline Word Is Closest Meaning Underline Yang di Underline Itu Credited Mempunyai Makna Yang Sangat Dekat Closest Ini Paling Dekat Dengan Kata A Claim B Recognize C Appreciated D Commemorated Kata Credited Ini Paling Dekat Atau Mempunyai Sinonim Dengan Kata Ya Bisa Kalian Lihat Kamus Kalau Kalian Kesulitan Nah Ini Yang Paling Tepat Disini Klaim Ini Istilahnya Kalau Klaim Itu Biasanya Untuk Sebuah Barang Sebuah Barang Atau Benda Mengklaim Kemudian B Recognize Ini Dikenal Atau Dikenali Appreciated Ini Dihargai Commemorated Diingat Yang Yang Paling Dekat Disini Dengan Kata Credited Adalah Kata Appreciated Ya Dihargai Credited Ya Baik Kita Lanjutkan Soal Nomor 13 Ini Ada Tekst Cooking Class Judulnya Ini Ada 3 Until 5 Years Monday Morning 6 Until 8 Years Monday Afternoon Berarti Ini Kelas Memasak Untuk Anak Usia 3 Sampai 5 Dan 6 6 Sampai 8 Tahun Nah Nah Ini Jadi Ini Pembelajaran Kepada Anak Anak Ya Pembelajaran Kepada Anak Tentang Memasak Jadi Anak Anak Yang Umur 3 Sampai 5 Dan 6 Sampai 8 The Class Is Address Kelas Tersebut Address Ditujukan Kepada Blablabla Who Are Interested In Cooking Siapa Ya Ditujukan Kepada Nah Kalau Anak Anak Tidak Mungkin Ini 6 Sampai 8 Mengikuti Atau Mendatar Sedih Berarti Pilihannya Adalah Orang Tua Parents Adolesion Adolesion Ini Adalah Remaja 3 Sampai 5 Itu Belum Remaja Apprentice Ini Magang Orang Yang Magang Kemudian Parents Ini Orang Tua D Cook Ini Adalah Koki Atau Juru Masak Yang Paling Tepat Adalah Apa Disitu B Who Is Provided For The Children's Parents What Is Provided Apa Yang Disediakan Atau Disiapkan Untuk Orang Tua Anak Anak Apa Disitu Bisa Kita Lihat Coffee And Cake Available For Mom Or Dad Jadi Disediakan Kopi Dan Kue Untuk Ibu Atau Ayah Mom Or Dad Apa Disitu Meals Yang Yang Paling Tepat Adalah Disitu C Meals Oke 015 Kalau Beverage Ini apa Tadi Beverage Yang C Ini Minuman Minuman Kemudian A Cooking Utensil Ini Peralatan Masak Bukan Ya Peralatan Masak Itu Tidak Sedihakan Untuk Ayah Atau Ibu Itu Untuk Pesertanya Atau Anaknya Oke Berarti Yang Paling Tepat Adalah Meals Ya Makanan Ya Klasis Nomor 15 Klasis Run For More Or Less 45 Minutes Kelas Berlangsung Selama Kurang Lebih Kurang Atau Lebih Lebih Atau Kurang 45 Menit Underlines What Kata Yang Dikaris Bawah Sama Atau Mendekati Atau Sinonim Dengan Kata Mana A Approximately Ya Itu Kira-kira Atau Sekitar B Precisely Tepat Exactly Juga Tepat Shapely Juga Tepat Atau Pas Berarti Yang Paling Tepat Adalah Pilihannya Approximately Ya Sekitar Atau Kira-kira Baik Itu saja Mungkin Ada Yang Ditanyakan Atau Ada Masukan Silahkan Jawab Ke Pak Atau Saya Kiri Semoga Ada Manfaatnya Dan Bisa Dipahami Dan Kita Lanjutkan Besok Insyaallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aman Terima Darida Tak Manfaatnya Abad Barakatihi Tar가지 register